Media sosial mendadak geger, gegarannya seorang pria parubahaya bernama Didi Setiadi, tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai ayah kandung Natasha Wilona alias Wilo. Sambil menahan air matanya, pria tersebut mengaku sangat merindukan Lala dan Wilo, lantaran sudah tidak pernah bertemu lagi selama 20 tahun lamanya. Yang pertama, yang paling besar namanya Lala, dipanggilnya Lala, nama lengkapnya Clara Claresta. Yang kedua namanya Natasha Wilona. Kerinduan itu sudah menurut saya sampai pada puncaknya. Saya tidak ketemu dengan anak saya sudah 20 tahun. Abah selama ini berupaya menghubungi kedua anak Abah. Tapi karena tidak mempunyai akses telepon Abah melalui keluarga Abah, khususnya adik Abah yang nomor 2, Teri Setiadi. Berbagai upaya dilakukan Didi Setiadi demi bisa bertemu ataupun menghubungi Lala dan Wilo. Sayangnya hal itu tak pernah kesampaian. Lantaran hubungannya dengan Teresa Ibunda Wilo sudah renggang. Anehnya di saat Didi Setiadi mengaku sudah 20 tahun tak bertemu putrinya. Di podcast bersama Maya Estianti, Wilo mengaku masih berhubungan baik dengan sang papa maupun keluarga papanya. Bahkan meski jarang bertemu, Wilo justru lebih dekat dengan keluarga papanya. Kan malam sang papa udah pisah dari aku kecil. Jadi papa tuh single mother dari aku umur mungkin 4 tahunan. Maksudnya dari aku kecil emang udah terbiasa jarang berkomunikasi. Cuma aku dekat sama papa aku punya papa. Jadi ya berasanya jadi kayak masih dalam satu family besar aja. Cuma bedanya mungkin saat ini papa udah punya kehidupan sendiri dan keluarga sendiri. Ya mama fokus sama aku juga. Entah apa alasan yang membuat Didi Setiadi tiba-tiba ingin bertemu Wilo. Mungkinkah karena Wilo sekarang sudah sukses? Entahlah. Yang pasti sejak orang tuanya berpisah, Wilo mengalami kesulitan ekonomi. Iya, kakak dan ibundanya terpaksa tinggal dikontrakan sederhana alias gubu yang terbuat dari kayu di kota Banjarmasin. Jadi kita tuh ngontrak disitu gitu loh. Jadi waktu, kan kakaknya waktu itu kelas 1 ya. Wilo 6 masih TK. Abis gitu ya itu. Kenapa saya ngontrak disitu? Karena murah. Kalau nggak salah waktu itu setahun cuma 2 juta. Makanya sekarang kan nggak ada lagi. Saat bersekolah, Wilo bahkan harus rela pakai seragam bekas orang lain karena tak punya uang untuk membelinya. Mungkinkah hal ini tak membuat sang ayah malu? Hal paling simpelnya banget, saat di sekolah anak-anak bisa beli buku baru atau seragam baru atau sepatu baru, yaudah kita pakai yang udah bekas-bekas dari kakak kelas, buku-buku bekas dari kakak kelas, atau nggak baju juga yang punya kakak kelas dikecilin aja. Jadi menerima sumbangan baju gitu ya. Kita saat itu nggak mampu beli baju sendiri. Hidup rasanya tak adil. Dulu Wilo harus berjuang sendiri tanpa bantuan ayahnya. Kini setelah Wilo sukses dan jadi orang, sang ayah tiba-tiba datang lagi. Melihat hal ini netizen pun ikut berkomentar. Banyak yang memberi dukungan untuk Wilo, meski Wilo sampai detik ini masih tutup mulut. Ada nggak sih orang tua yang berhubungan sama anak? Serius nanya. Kalau udah sukses dicari, pas masih kecil dibuang. Kenapa sama ayah-ayah di Indonesia banyaknya kayak gini? Kalau anak hidup susah, kagak bakalan dicari-cariin. Jika Abah diizinkan bertemu dengan anak Abah, ada hal yang ingin Abah sampaikan. Abah menyadari kesalahan Abah. Abah terima salah Abah. Mudah-mudahan anak Abah bisa memaamukan Abah.